Intro Sahabat Kompas.com, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tiba di Seoul, Korea Selatan pada minggu 5 Mei 2022. Kedatangan Megawati di Seoul untuk menghadiri acara pelantikan Presiden Baru Korea Selatan, Yun Sookyol. Megawati diundang langsung oleh negeri ginseng tersebut. Intro Sekretaris Jenderal DPP-PDIP Hasto Kristianto mengatakan, Megawati akan hadir di jamuan makan malam yang dibuat khusus oleh Presiden Yun. Megawati juga akan melakukan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan. Usai bertemu Presiden Yun, Megawati akan menghadiri upacara penganugrahan gelar Profesor Kehormatan di Seoul Institute of the Arts atau SIA. Sebab Megawati disebut memiliki perhatian yang besar terhadap demokrasi, lingkungan, dan kebudayaan. Hasto pun menyebutkan SIA telah melakukan kajian terhadap kepemimpinan Megawati dan dedikasinya pada kebudayaan. Selain Megawati, wakil Presiden China Wang Qishan juga berencana menghadiri acara pelantikan Presiden Yun. Kabar ini disampaikan Tim Yun pada Jumat 6 Mei 2022. Rupanya, rencana kehadiran Wang muncul ketika Yun telah bersumpah untuk memperkuat aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Beijing pun tak mau kalah dengan mencoba memperluas pengaruhnya di Korea Selatan. Selain itu, ada pula mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama yang akan turut menghadiri pelantikan Yun. Sejak menjadi Presiden terpilih hingga menjelang pelantikannya, Yun terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia menjadi Presiden pertama di Korea Selatan yang sama sekali tidak memiliki pengalaman politik. Posisi terakhir Yun adalah sebagai jaksa agung yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Karena latar belakang ini dan sejumlah pernyataan kontroversialnya, Yun kerap dibandingkan dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sama halnya dengan Donald Trump, nama Yun melesat karena bukan bagian dari sistem politik yang berakar di Korea Selatan. Ia menjadi alternatif di tengah dahaga politik akan sosok baru. Yun juga pernah menuai kritik dari kaum liberal, usaha menyatakan gerakan feminis adalah penyebab utama rendahnya angka kelahiran Korea Selatan. Bahkan ia menyebut perempuan Korea Selatan tidak mengalami diskriminasi sistematis dan berjanji akan menghapuskan kementerian wanita dan persamaan gender. Meski begitu, kontroversi-kontroversi itu tak membuat Yun kehilangan dukungan. Yun kemudian terpilih dengan menang tipis dalam pemilihan Presiden Korea Selatan 2022. Terima kasih telah menonton!